Hai hai halo sahabat pecinta catur kembali lagi di catur talk Indonesia Kawan-kawan ini adalah dari percaturan Indonesia catur terkini dan masih berlangsung teman-teman Yaitu ASEAN Online Nation Chess Cup yang berlangsung di chess.com Dan juga diselenggarakan oleh VIDE dan Badan Catur Asia Dan di kesempatan ini saya memilih permanen ini karena apa? Ini dimana pecatur Susanto Megaranto menghadapi pecatur Iran Indonesia sebenarnya tak luk dari Iran Tetapi dari poin 1,5 dengan 2,5 hanya Susanto Megaranto yang memenangkan permainan saat menghadapi tim Iran Dan disini saya akan mencoba menunjukkan pada ASEAN Online Cup Ronde ke-8 teman-teman Penasaran bagaimana permainannya? Simak terus di catur talk Indonesia Baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan Disini Susanto Megaranto sebagai hitam sehingga papan catur saya buat seperti ini Disini M Amin Tabata Beyi, pecatur hebat Iran memilangkan dengan peon ke D4 Susanto Megaranto peon ke D5 Kuda ke F3, kuda ke C6 E3 Gajah ke G4 Mengarah kepada variasi Cigorin Dan ini langsung memaku kuda Gajah ke B5 dengan hal yang sama E6 H3 mengusir gajah, gajah pukul kuda Menteri memakan A6 Menteri memakan kuda, pion memakan Rokade, kuda ke F6 C4 langsung menawarkan pertukaran pion, gajah ke D6 Langsung mengaktifkan gajah ke depan Kuda ke C3, Rokade Di posisi ini pion maju untuk mengancam gajah dan juga mempersolid pion Adalah langkah yang cukup layak dipertimbangkan dari putih Namun disini benteng ke D1, gajah ke B4 Langsung memaku kuda Gajah ke D2, gajah pukul kuda Gajah memakan, kuda ke E4 Langsung menempatkan kuda di pusat Gajah ke A5, F5 Benteng ke C1, pion kali pion Disini pion hitam bertumpuk tapi tak apa-apa Ini yang direncanakan oleh Susanto Megaranto Gajah ke B4, langsung mengancam benteng, benteng ke F6 Benteng memukul pion, A5 Mengancam gajah, gajah ke A3, benteng ke G6 Langsung menusuk ke siap raja Dan disini lagi-lagi benteng memukul pion, kuda ke G5 Mengancam menteri, menteri ke G3 Menteri ke D5 Dengan tempoh mengancam, benteng dan disini juga memantau pion lemah G2 Benteng ke G5 Menteri pukul pion Menteri pukul pion, H6 Yaitu menempatkan raja ke depan di posisi aman Menteri ke B7 Benteng ke E8 H4 Dengan jelas mengancam kuda, kuda ke E4 Dengan jelas mengancam benteng, benteng memukul pion Menteri ke G4 Menteri ke B5 Dengan jelas langsung menawarkan pertukaran menteri Karena secara materi, putih sudah unggul Menteri ke G2 Di posisi ini, sama-sama mengancam benteng Disini putih, benteng ke F1 Sebenarnya, langkah terbaik ialah menteri memukul Dengan tempo skak Dimana setelah raja berpindah misalkan Benteng menyelamatkan diri Namun rupanya, di posisi ini Benteng ke F1 Benteng ke G8 Disini, menteri ke D7 Dan ini adalah langkah blunder di posisi ini Tapi mungkin, rencana dari putih ialah Dengan mengaktifkan benteng Dan juga ada ancaman skak mat ke depan Tapi, perlu diketahui Ini adalah waktu yang terbatas Dimana rapid 15 menit Dengan increment 5 detik Coba kita lihat Di posisi ini, sebenarnya pion ke H5 layak dipertimbangkan Dimana, misal, benteng ke G5 Maka, gajah ke E7 Ini cukup penting Mengancam benteng Benteng memukul pion Menteri ke D7 Dimana disini juga mengancam pion ke depan Dan Disini mengancam benteng juga ke depan Dan di posisi ini pun Permainan Masih sebanding Kita kembali Di posisi ini, menteri langsung ke D7 Dan kuda ke D2 Mengancam benteng Komputer menunjukkan Di posisi ini Kuda mengoropankan diri Memukul pion F2 cukup bagus teman-teman Apabila disini benteng memakan Maka menteri ke D1 cukup Benteng menutup Benteng memukul pion mengorbankan benteng Raja memakan Benteng ke C2 cukup Benteng menutup Menteri ke G4 cukup Raja ke F1 Benteng ke C1 cukup Dan kita kembali ke partai aslinya Di posisi ini Susanto megaranto kuda ke D2 Dengan jelas mengancam benteng Ini juga cukup bagus Dan disini baru H5 Dan ini telat teman-teman Lagi-lagi disini Gajah ke C5 Langkah kuat Karena menutup agres benteng Untuk membantu Menteri Dan apabila dilanjutkan Kuda memukul benteng Maka disini juga Menteri memukul benteng Sekar Raja ke H7 Benteng ke A8 Dan cukup berbahaya teman-teman Dan ini pasti draw Karena apa? Misal Benteng pukul piong Sekar Raja memakan Kuda Memukul pion sekar Dimana disini pion terpaku Raja ke H3 Menteri memakan Ancaman sekak mat Tapi disini ada Menteri ke G8 Sekar Raja ke G6 Maka akan terjadi Bolak-balik Menteri melakukan Sekar ke E8 Raja kembali Maka akan terjadi Bolak-balik teman-teman Jelas Ini adalah draw Namun rupanya Disini putih memainkan H5 Dan Susanto Dan Susanto Magaranto Gampang saja Benteng menyelamatkan Diri ke G5 Menteri Memukul pion sekar Raja ke H7 G3 Disini kuda memukul Benteng Raja memakan Menteri ke D1 Sekar Raja ke G2 Dan setelah Benteng ke G1 Disini putih menyerah Karena apa? Misal kita ambil F4 Makan Menteri ke H1 Sekar Raja ke F2 Menteri ke F1 Sekar Bagaimana kawan-kawan Permainan dari Grandmaster kita Susanto Magaranto Sungguh luar biasa ya Dan seperti biasa Di akhir permainan kita memberikan Fajal Selamat menjawab di kolom komentar Ini di teman-teman Fajalnya Temukan langkah terbaik Bagi putih Dan memenangkan permainan Silahkan tuliskan jawaban anda Secara lingkap Di kolom komentar Dan kami akan memilih Dan mengepin bagi yang benar Sehingga dapat dilihat oleh Semua sahabat pejita catur Baiklah kawan-kawan Jika kawan-kawan Menyukai konten catur Seperti ini Mari kita support Jangan ini dengan Cara like Subscribe Dan share Dan jika ada saran Kedepan silahkan tuliskan Di kolom komentar Dan kami akan sangat senang Dan berusaha membuat request Antri anda Mari tulis kita support Perjalanan kita Indonesia Yang semakin jaya Salam catur talk Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax